Sahabat Al-Patsa Antara Jagad dimanapun berada, mari kita berbaharui informasi dinamika politik di negeri kita yang mana saat ini sedang ramai bahwa Said Abdullah dari WDI Perjuangan memberi wacana menggabungkan antara Ganjar Pranawo dan Anies Baswedan menggabungkan antara Ganjar Pranawo dengan Anies Baswedan apakah ini sebagai gimmick politik atau memang strategi politik untuk memberi pressure kepada koalisi Prabowo Subianto yang saat ini dianggap elektabilitasnya yang sedang tinggi atau memang yang mendapat restu dari Jokowi apakah ini terjadi benar atau tidak, ya kita tidak tahu akan tetapi ini memang rame di Jagad Maya benar-benar di media mainstream maupun di media sosial wacana ini sedang rame dibicarakan di dalamnya sementara Anies Baswedan ditanya langsung tentang kesiapannya apakah siap mendampingi Ganjar Pranawo Anies menjawab adalah harus dibicarakan koalisinya terdahulu apakah ini bisa terwujud atau tidak jangan langsung menggabungkan pasangan itu adalah tanya jawab yang diadakan di media yang Anies Baswedan sepertinya menegaskan bahwa dirinya diberi mandat oleh Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan diberi amanat untuk menjadi calon presiden bukan menjadi calon wakil presiden ataukah ini memang Said Abdullah menggabungkannya apakah Ganjar Anies atau Anies Ganjar yang jelas Anies memberi garis besar bahwa semuanya terserah partai politik akan tetapi dirinya saat ini dari bulan Oktober 2022 hingga saat ini adalah benar-benar diberi amanat untuk menjadi calon presiden dari Koalisi Perubahan seiring dengan informasi itu kemudian Andi Arief yang mana dia adalah bagian dari Partai Demokrat menganggap bahwa di antara partai di Koalisi Perubahan ada pengkhianatan dan siapa yang dianggap berkhianat itu sangat mudah ditafsiri karena di kalimat berikutnya adalah Andi Arief menganggap bahwa saat ini yang siap berjalan sampai nanti adalah antara Partai Demokrat dengan BKS Nah inilah menambah kemelut dinamika yang ada dan ini sebuah gimmick atau strategi memang yang kita tidak tahu di belakang layar sana karena memang kita tahunya adalah hanya di depan layar yang diberikan pengetahuan melalui media-media baik mainstream maupun media sosial jadi kita ya nikmati saja dan mungkin ini adalah sebuah perjalanan politik Koalisi Perubahan yang ada di dalamnya adalah ada Demokrat, Nasdem, dan BKS memang dianggap dan apa memang ada strategi untuk menghanyutkan dalam tanda kutip Partai Koalisi Perubahan ini karena memang sepertinya di lembaga-lembaga survei juga tidak dianggap ya secara tidak langsung karena memang dari sekian pengamat dari sekian pengguna media sosial dan media mainstream banyak pengamat politik semua orang itu terfokus pada dua kandidat yaitu Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto dan ini tidak menjadikan pesimis buat Anies Baswedan karena Anies Baswedan memang luar biasa pengetahuan agamanya dan saya kira saya juga merasakan bahwa pengetahuan Anies itu tentang agama bagaimana dia itu menyadari bahwa apapun itu semuanya sudah tertulis di dalam law khilmahfud dan Anies Baswedan hanya mengikuti kewajiban sebagai manusia yaitu mengikhtiarkan sebuah cita-cita dalam acara-acara podcast juga Anies ditanya bagaimana kok sepertinya koalisi perubahan dan koalisi lain hanya ditanya tentang kandidat dan hanya ditanya tentang kesiapan koalisi dengan ABCD tidak dipertanyakan tentang wacana gagasan dan cara pandang memimpin yang baik dan benar untuk mencecaterakan rakyat dan lain sebagainya dan kita pun sangat agak kecewa bahwa seolah-olah ini kontestasi Pilpres hanya mau mencari pemimpin tapi esensi dari kepemimpinan itu tidak didapat oleh karena itu kita sebagai warga masyarakat sebagai konstituen yang akan mendukung pada salah satu kandidat dan pada salah satu partai maka kita harus jeli dan teritik bahwa yang kita pilih adalah benar-benar bisa merepresentasikan benar-benar menjadi representatif dari kepentingan rakyat dan bisa mengusahakan hak-hak rakyat dengan sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 semoga bermanfaat jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang berada dalam koalisi ini dan nanti kita membahas pasangan tapi tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi orang partai ya pimpinan partai, anggota partai kalau partainya bukan regup bagian rekoalisi bagaimana mungkin bisa dibahas namanya menjadi bagian rekoalisi dulu baru ada pembahasan terima kasih terima kasih selamat menikmati